Intro Pidako Kebangsaan vs Doa Kebangsaan Imam Samsi Ali Minggu 16 Juli Partai Nasdem melangsungkan perhelatan Akbar APSaga Untuk perubahan dan persatuan di GBK Jakarta Acara sangat mulia Konon kabarnya dihadiri sekitar 250 ribu kader Dari berbagai penjuru tanah air Selain pembesar-pembesar Partai Nasdem Termasuk Ketua Umum Surakpalo Juga hadir Ketua Umum Partai Demokrat AHI Dan Presiden BKS Ahmad Saiku Tentu yang tidak kalah pentingnya adalah Kehadiran Capres Anis Rasid Pasvedan Dan yang ingin juga saya catat kali ini adalah Kehadiran Isti Ketum Nasdem Mendampingi dan mensupport perjuangan suami tercinta Hampir belum pernah saya lihat tampil di publik selama ini Saya sangat salut dengan berbagai acara yang ditampilkan Acara yang dipesapkan matang Dan dianggungi masa yang besar itu berlangsung dalam waktu yang tidak terlalu lama Dibandingkan APSaga Partai lainnya yang pernah diandakan Hal lain yang terandispaji secara baik adalah pemilihan waktu yang tepat Ketepatan waktu yang saya maksud adalah karena Nampak mempertimbangkan dua waktu short Asar dan Maghrib Dimulai setelah Asar dan selesai menjelang Maghrib Juga pada masa itu materi tidak elektrik Sehingga lebih kondusif bagi peserta APL di tengah lapangan Saya menyimak pidato politik Capres Anis Rasid Dan Yang disampaikan sebelum pidato politik Ketum Nasdem Surapalo Yang ingin saya komentari bukan pada substansi Dan retorika pidato politik Anis Rasid Dan Karena isi dan retorika pidatunya telah kita dengarkan berkali-kali Yaitu komitmen menghadirkan perubahan yang membawa kepada kemakmuran dan keadilan untuk semua Mungkin banyak yang terheran dan bertanya Kenapa dalam pidato politiknya Anis Rasid Dan Justru lebih banyak menjadikan doa kepada yang maha kuasa Kenapa tidak menyampaikan pidato politik dan orasi tinggi Dengan ilmiah dan retorika yang tinggi Apa relevansinya pidato dan acara APSaga dengan doa-doa itu Saya juga awalnya termasuk yang bertanya-tanya Kenapa doa ya? Bukankah acara itu sudah dibuka dengan doa oleh seorang ustad? Apa doa ustad tidak cukup? Atau apakah doa sang ustad kurang nujarab dan mustajab? Setelah merungi lebih jauh Saya bisa menangkap beberapa makna yang tersiatkan dari doa panjang Anis Rasid Dan Satu Anis ingin mengisahatkan bahwa tantangan dan beruntangan Dalam proses-proses politik yang ada saat ini Demikan beratnya Sehingga perlu saling mengingatkan adanya Power beyond power Kekuatan di atas kekuatan Jangan pernah memandang enteng kekuatan doa Dua Anis baru saja kembali dari haji Tentu salah satu pelajaran haji adalah Napa ilas Ibrahim A.S Ibrahim adalah pemimpin dalam semua tingkatan kehidupan Dia pemimpin pada dirinya sebagai umat Karena umat dan kehonita Pemimpin bagi keluarga dan pemimpin bagi manusia Lin Nas Dalam prosesnya Ibrahim selalu mengekspresikan visi kemimpinnya dengan doa-doa yang dipanjatkan Visi tentang dirinya, keluarga, umat, dan negaranya Semua terekspresi dengan doa-doa yang terabadikan dalam Al-Quran Tiga Anis Baswedan seolah ingin menegaskan komitmen Mengoneksi bumi dan langit dalam kepemimpinan Bahwa kepemimpinan yang baik tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Samawi Keinginan-keinginan untuk diri keluarga bangsa dan negara Hendaknya diketuk melalui pintu-pintu Samawi Empat Anis Baswedan sangat istiqomah dalam mengekspresikan dirinya Tidak terbawa arus dan hanyut dalam situasi apapun Dia pada dirinya dan prinsipnya tegas dalam kesantunan Tanpa tendensi menengahkan dan meninggalkan orang lain Doa adalah ekspresi komitmen iman dan Islam Hal yang sama diekspresikan Anis dalam menyampaikan salam yang cukup dengan salam sendiri Lima Anis kembali ingin menegaskan bahwa ekspresi beragama dalam perpolitikan bukan tabu dan salah Komitmen agama dalam perpolitikan justru menjadi fondasi moral Dalam menjaga integritas dan batas-batas yang ada Yang salah justru ketika berekspresi akamis dengan penuh kepura-puraan bahkan penuh kemenuafikan Demikian beberapa hasil penungguan dari pertanyaan-pertanyaan di belak saya Setelah menonton dan mendengar pidato politik Anis Baswedan Pidato politik yang terangkum dalam untain doa kepada Allah Sang pencipta langit dan bumi Kita aminkan Semoga dijabah oleh Allah SWT Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya